Dengan COVID-19, dengan masker! Pemerintah Aceh secara resmi mulai mengampanyakan pemakaian masker guna menjaga penyebaran COVID-19 kepada masyarakat Kabupaten Aceh Besar melalui Gebrak Masker Aceh atau GEMA, Kamis 3 September 2020. Kampanya pemakaian masker kepada warga di wilayah itu dipimpin Kepala Biru Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto. Kegiatan diawali dengan prosesi serah terima masker, sebanduk dan brosur berisi ajakan memakai masker. Serah terima tersebut dilakukan Muhammad Iswanto kepada PLT Setda Aceh Besar, Abdullah di halaman kantor operasional sementara Bupati Aceh Besar, yakni Gedung Dekranas, Kabupaten Aceh Besar yang terletak di Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda, Gampong Gani, Kecamatan Inginjaya. Iswanto menjelaskan, di Aceh Besar, GEMA dikampanyekan di 23 kecamatan yang tersebar di kabupaten itu. Lebih lanjut, Iswanto mengatakan, gerakan ini dilakukan ke seluruh Aceh dengan melibatkan 19.735 partisipan, yang diantaranya adalah ASN dan masyarakat sipil. Di samping itu, masyarakat di Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, juga menerima bantuan masker dari pemerintah Aceh. Bantuan itu diterima dalam rangka menyukseskan program gebrak masker yang akan berlangsung besok, Jumat 3 September 2020. Masker bantuan pemerintah Aceh tersebut diterima secara simbolis oleh camat dan seluruh gesi di Kecamatan Blang Bintang, di halaman kantor camat Blang Bintang, dan juga turut hadir Kapolsek dan Dandramil setempat. Jurubicara Satgas COVID-19 Aceh, yang juga pimpinan gebrak masker Blang Bintang, Saifullah Abdul Gani mengatakan, masker tersebut dibagikan untuk setiap kampung, masjid, dan SLTA di Kecamatan Blang Bintang. Yang mengatakan, inti kegiatan ini bukan bagi-bagi masker, namun lebih dari itu, kita ingin menggaungkan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya memakai masker di masa pandemik. Penyerahan surat, keputusan kenaikan pangkat dan pensinan pun bagi para ASN di Aceh terus berlanjut. Setelah penyerahan perdana dilakukan oleh Sekde Aceh untuk ASN Provinsi pada selasa lalu, hari ini, Kamis 3 September 2020, penyerahan kembali dilakukan untuk para ASN di Kabupaten Aceh Besar, setelah pembagian masker. Prosesi penyerahan 74 SK tersebut berlangsung di halaman kantor operasional sementara Bupaten Aceh Besar, dan juga di halaman kantor camat Blang Bintang. Iswanto mengatakan, penyerahan SK dengan diantar langsung kepada ASN penerima sengaja dilakukan untuk mempersingkat birokrasi sehingga para ASN tidak perlu disibukkan dengan proses administrasi. Iswanto juga menjelaskan, jumlah total SK untuk ASN Aceh Besar sebanyak 74 SK, sedangkan secara keseluruhan jumlah SK kenaikan pangkat dan pensiun untuk ASN se-Aceh berjumlah 3.664 SK. Alhamdulillah, kita sudah memulai ya, sejak 2 hari yang lalu, setelah dilepas oleh Korko Pindah Aceh, gebrak masker, kemudian kita lanjutkan di Kabupaten Kota, seperti yang kita saksikan barusan, dan kemudian setelah ini dilanjutkan di seluruh setiap hadir kecamatan, juga hari ini sudah mulai bergerak, ya, kebesar ada 23 kecamatan juga sudah mulai bergerak. Pada intinya gerakan atau gebrak masker Aceh ini bukan membagi-bagikan masker ya, itu yang paling penting, yang paling perlu kita pahami, melainkan adalah menggerakkan, menyadari, atau membudayakan agar masyarakat kita memakai masker setiap keluar rumah, setiap melakukan kegiatan itu. Jadi bukan membagi-bagikan masker, tetapi ya, mengajak, mengedukasi, dan terus mensosialisasi secara masif masyarakat kita agar pakai masker ini menjadi budaya. Itu yang paling penting. Dan insya Allah dengan ikhtiar kita seluruhnya, dengan penguatan dari seluruh stakeholder ini, ya sama-sama wabah COVID ini kita cegah, kita lawan. Insya Allah, ya dengan doa-doa para ulama Aceh juga, ini segera akan berakhir ya Aceh. Terima kasih.